Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Salam Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ikade Juniarta, salah satu dosen di program studi teknik informatika, Falkutas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi teknik informatika pada semester 4, ialah mata kuliah jaringan komputer 2. Pada mata kuliah ini, beban SKS-nya terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS untuk Theorical dan 1 SKS untuk Pratikum. Nah, pada mata kuliah ini, ada 8 capaian pembelajaran mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa selama kurun waktu satu semester. Di antaranya adalah bagaimana mempelajari tentang apa itu jaringan komputer sebagai konsep dasar. Yang kedua adalah mahasiswa mempelajari tentang melakukan konfigurasi dari mikrotik. Yang ketiga adalah mengimplementasikan dasar routing, dari static routing tentunya. Yang keempat itu bagaimana mengimplementasikan dynamic routing. Selanjutnya, bagaimana merancang firewall dan address translation atau dikatakan NAT. Nah, mengimplementasikan virtual local area network, mengimplementasikan tunnel, dan mengimplementasikan quality of service. Nah, deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang konfigurasi dasar dari mikrotik, static routing, dynamic routing, firewall, NAT, virtual local area network, tunnel, dan juga quality of service. Nah, dalam melakukan suatu proses pembelajaran, ada beberapa peralatan dan juga bahan yang dibutuhkan dalam menunjang proses pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini. Untuk perangkat sendiri, kita menggunakan yang namanya router mikrotik, yang merupakan bawaan atau produsen dari perusahaan mikrotik itu sendiri. Yang kedua adalah secara software, kita menggunakan router mikrotik OS dan juga menggunakan tools yang disebut dengan Wimbox. Nah, pada mata kuliah ini, kita dengan mahasiswa juga melakukan suatu kesepakatan dalam proses penilaian. Di mana dalam proses penilaian, ada empat proses penilaian yang kami lakukan, yaitu dengan memberikan sebuah tugas, terus keaktifan mahasiswa dalam mengikuti setiap perkuliahan, baik secara daring maupun nantinya secara pertemuan tatap muka terbatas, kegiatan pelaksanaan penilaian ujian akhir semester, penilaian pertengahan akhir semester. Nah, masing-masing penilaian itu tentu ada bobot yang kami sepakati di dalam proses pelaksanaan kegiatan perkuliahan. Di antaranya, untuk tugas dan keaktifan sendiri, kami sepakati dengan bobot penilaian 45%, untuk UTS sendiri 25%, dan untuk UAS 30%. Nah, itu sekilas dari mata kuliah yang saya ampu di program studi teknik informatika dengan judul mata kuliah adalah jaringan komputer 2. Nah, sebentar saya akan berikan satu contoh terkait dengan bagaimana implementasi perkuliahan yang dilakukan dengan mahasiswa, termasuk juga beberapa aktivitas yang kita lakukan selama perkuliahan. Dengan topik tentunya adalah pengenalan mikrotik. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan berkenan. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Salam kebajikan. Baik, selamat sore rekan-rekan mahasiswa semua. Selamat datang di kelas jaringan komputer 2. Pada sesi kedua atau pertemuan kedua kali ini ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya ingin menyapa kalian semua sambil menunggu rekan-rekan kalian yang mungkin dalam proses join ya. Karena ada beberapa kendala tadi ada yang menginformasikan, ada yang mengalami kendala konektivitas. Nah, di pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan pengenalan kita tentang mikrotik ya. Karena di dalam mata kuliah jaringan komputer 2, selain kita mereview tentang jaringan, kita juga pelajari tentang apa itu jaringan komputer yang notabena akan menghubungkan lebih daripada satu jaringan yang berbeda jalur. Nah, di sini ada satu perangkat yang kita sebut dengan router ya. Nah, router ini salah satu media penghubung ya, antara perangkat yang berbeda alamat, berbeda pengalamatan. Nah, tentu ada produsennya di sana, perusahaan yang membuat perangkat ini. Nah, yang paling familiar itu adalah mikrotik gitu ya, mikrotik. Nah, saya izin sales screen, rekan-rekan mahasiswa. Nah, mohon dikonfirmasi, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah terlihat Pak. Baik, terlihat jelas ya. Nah, pada pengantar mikrotik ini, di sesi kedua atau pertemuan kedua, saya ingin sampaikan sedikit tentang mikrotik ya. Nah, mikrotik itu adalah sebuah perusahaan. Perusahaan yang mendevelop sebuah perangkat keras ya. Jadi, perangkat keras yang berhubungan dengan jaringan ya. Jadi, dia perusahaan yang khusus membuat perangkat jaringan. Salah satunya itu adalah router. Nah, lokasi dari perusahaan ini ada di Eropa Utara. Tepatnya di Riga Latvia ya. Yang dipionirkan atau founder-nya itu adalah John Rulli dan Arnish Rexton. Jadi, tahun 1996. 1996. Nah, perusahaan mikrotik ini tidak hanya mendevelop, membangun sebuah perangkat keras saja atau hardware saja, tapi dia juga produsen software. Ya, produsen software yang tentunya tidak terlepas dari dunia networking atau jaringan. Nah, kenapa mikrotik? Nah, ini yang menarik rekan-rekan mahasiswa ya. Kenapa mikrotik? Jadi, mikrotik ini menjadi sebuah teknologi internet yang lebih bisa dikatakan murah, cepat, handal. Dan terjangkau, luas juga. Nah, kita bisa melihat dari beberapa penelitian, beberapa studi kasus, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sektor menengah ke bawah maupun sektor menengah ke atas memanfaatkan perangkat ini untuk memberikan suatu layanan fasilitas internet kepada para konsumennya. Nah, sehingga bisa dilihat dari sana bahwa penggunaan perangkat yang brand-nya adalah mikrotik itu sudah sangat familiar. Dan juga kalau dari sisi biaya juga bisa dikatakan terjangkau. Nah, mikrotik itu punya moto. Motonya dia adalah routing the world. Jadi, bagaimana men-root, bagaimana menghubungkan dunia ini. Yang notabene ada belahan dunia utara dan selatan, dari kutub utara sampai kutub selatan, begitu ya. Terus dari beberapa benua yang ada, dari beberapa negara yang ada, bagaimana agar bisa saling berkomunikasi. Nah, kita pun kadang-kadang berpikir ya, kita punya komputer, kita punya handphone, bagaimana sih perangkat kita kok bisa berkomunikasi dan kita bisa dengan mudahnya mengetahui situasi keadaan dari saudara, kerabat, teman kita di daerah lain atau di negara lain. Bagaimana caranya dia bisa berkomunikasi? Nah, tentu kalau berbicara komunikasi, nanti kaitannya dengan komunikasi data, bagaimana data itu bisa dikirimkan dan diterima. Nah, tentu dengan perangkat yang berbeda, ada yang merek perangkatnya A, merek perangkatnya B, dengan beberapa pengalamatan yang beda. Nah, dengan pengalamat yang berbeda, itu juga dengan mudah bisa diketahui. Nah, contoh sederhana dari kenapa mikrotik ini dalam hal yang paling spesifik adalah di perangkat router ya, itu bisa menghubungkan beberapa daerah atau jaringan yang berbeda. Kalau analogi saya sederhana itu adalah contohnya misalkan manakala kita ingin berkomunikasi dengan wilayah yang berbeda di tingkat kelurahan saja. Nah, tanpa kita tahu nama lurahnya, kita nggak akan bisa berkomunikasi dengan desa-desa lain. Kalau secara langsung di-direct gitu ya, tentu akan ada, tentunya pasti ada, pasti saja ada miskomunikasi di sana. Nah, tentu kalau kita ingin lebih mudah, komunikasinya lebih aman, tentu kita harus mengetahui dulu siapa nama lurahnya, sehingga kita bisa dengan mudah berkomunikasi dengan desa-desa lain yang dalam satu kelurahan. Nah, sama di router juga sama. Nah, proses routing di dalam mikrotik itu sendiri juga, bagaimana kita harus mendaftarkan, mengetahui juga siapa-siapa saja yang akan terhubung ke dalam perangkat tersebut. Nah, itu tentang perusahaan mikrotik. Nah, mikrotik itu ada selain perangkat keras yang tadi saya katakan router, dia juga memiliki router OS. Jadi, mikrotik router OS atau mikrotik router operating system. Jadi, ini merupakan sebuah sistem operasi. Nah, ini yang menjadi kenapa mikrotik itu sangat booming ya, di kalangan penggemar jaringan atau perusahaan-perusahaan yang bisa dikatakan memiliki budgeting rendah gitu ya. Nah, selain kita tidak perlu membeli perangkat kerasnya, kita cukup juga hanya membeli OS-nya saja. Dengan catatan, kita harus mempersiapkan PC atau personal computer. Dengan PC saja, kita bisa membuat router sendiri. Ataupun kita sudah punya PC, laptop ya, untuk bisa dioperasikan beberapa operating system, selain mikrotik router OS, atau mungkin ada yang menggunakan Windows, Linux, dan yang berbasis baik command line, graphical user interface. Nah, itu kita bisa manfaatkan dengan menggunakan virtual machine atau virtual box. Jadi, di dalam satu PC, ada beberapa operating system-operating system yang lainnya. Nah, untuk diketahui rekan-rekan mahasiswa, sistem operasi mikrotik itu berbasis kernel Linux. Jadi, berbasis kernel Linux itu bisa dikatakan kalau pada saat kalian belajar tentang matakulasi sistem operasi, kalian belajar tentang instalasi sistem operasi berbasis command line interface yang di dalamnya sebagai sampling itu adalah operating system-nya Linux, baik itu Macintosh, baik itu Fedora, Red Hat. Saya kira tampilannya itu tidak jauh beda. Tapi, untuk yang operating mikrotik, yang sistem operasi mikrotik itu sudah ada yang berbasis graphical user interface. Jadi, dia bisa dikonfigurasi dengan dua cara, baik yang command line atau berbasis text. Jadi, kalian harus menggunakan sintak untuk melakukan konfigurasi, atau kalian bisa menggunakan mouse juga, tapi dengan catatan pilih yang graphical user interface. Nah, ini kelebihan. Nah, selain itu juga kalau berbasis kernel, Linux itu secara otomatis sudah pasti stabil ya. stabil, stabilnya ini tentu akan mempengaruhi juga terhadap konektivitas yang nanti akan menghubungkan beberapa perangkat jaringan yang berbeda di dalam. Nah, ini beberapa fitur-fitur mikrotik ya, yang perlu kita ketahui bersama. Jadi, untuk router OS, support berbagai level perangkat. Dia support internet, wireless card, V35, ESDN, USB mass storage, UAB 3G modem, ataupun DI dan DI. Dia juga memiliki fitur yang melebihi sebuah router, itu enaknya. Jadi, kalau beli router biasa, mungkin ada beberapa batasan-batasan ya. Jadi, kalau di mikrotik itu, kita bisa membuat sebuah user management. User management, baik dynamic host control protocol atau DHCP, hotspot pun berbasis radius. Nah, kalau user management itu contohnya gini. Pada saat kalian misalkan main di satu tempat ya, kalian nongkrong nih. Ya kan? Nah, kalian nongkrong di satu kafe misalkan. Di sana ada akses internet gratis buat kalian. Tapi, pada saat kalian mau login, mau akses internet itu harus meng-inputkan username dan password. Tapi ada tampilan hotspot loginnya. Nah, itu bagian daripada user management. Jadi, setiap orang yang menggunakan akses itu dikelola betul ya. Siapa saja yang masuk, siapa yang keluar gitu ya. Nah, sehingga nanti akan terekor juga kira-kira dalam satu hari berapa pengunjung yang menggunakan akses, berapa yang tidak menggunakan akses. Selain ada user management, router di mikrotik itu juga punya akses fitur yang namanya routing, ya. Routing ada RIP, OSPF, PGP, dan OSPF versi 3. Dia juga dilengkapi dengan firewall dan NAT. Nah, ini yang keren nih. Kalau di firewall dan NAT, kalau kalian mengakses suatu internet ya, pasti ada internet sehat kan ya. Jadi, ada beberapa situs yang tidak boleh diakses nih. Nah, misalkan ada beberapa situs yang memang kontennya adalah bersifat negatif yang tidak boleh diakses oleh orang lain. Nah, fitur itu bisa dimanfaatkan atau dioptimalkan untuk mengantisipasi apabila ada akses-akses yang bersifat konten negatif. Jadi, kita bisa atur mana yang boleh diakses orang, mana yang tidak boleh, mana yang mau di blocking gitu ya. Jadi, biasanya nih kalau anak-anak muda gitu ya, jadi mencari suatu hal yang bisa dikatakan menarik gitu ya. Jadi, ada konten bau pornografinya misalkan begitu. Nah, ini bisa juga di-block ya. Melalui fasilitas firewall dan NAT. Selain itu, ada fasilitas fitur yaitu QoS. QoS Bandwidth Limiter. Nah, Mikrotik di sini juga dipasilitasi untuk bagi kalian yang memiliki beberapa akses tapi ingin dibatasi. Misalkan nih, Adel punya komputer, bandwidth-nya dibatasi ya. Ya, hanya boleh upload-download 2 MB. Terus misalkan Dharma juga sama. Jadi, semua itu bisa dibatasi-dibatasi. Kalau memang pada saat konfigurasi tidak diberikan suatu pembatasan, sebagai contoh misalkan pada saat Josui menggunakan tidak dibuat fiturnya seperti diaktifkan gitu ya, tidak diatur limit bandwidth-nya. Kalau Josui yang login duluan, Josui yang untung. Ya, kalau sudah asik akses YouTube apalagi main apa namanya? PUBG ya gitu ya misalkan atau gamer yang lainnya gitu ya. Otomatis dia sendiri yang ngambil bandwidth. Yang lainnya akan tidak kebahagiaan. Tapi kalau sudah dilimit, diatur ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan, nah itu bisa dimanfaatkan. Di sini juga ada tunnel. Tunnel, jadi pemanfaatan kalau misalkan kita ingin membuat open VPN. Jadi kita membuat sebuah virtual protokol ya. Jadi satu jalur, nanti kita bisa bagi untuk beberapa pengalamatan yang berbeda tapi masuk ke satu jalur yang sama. Terus, dia juga punya fitur yang namanya real-time tools. Jadi kita bisa lihat keluar masuknya aktivitas. Siapa yang masuk ke sistem, siapa yang akses, siapa yang keluar. Nah, itu bisa dimanfaatkan real-time tools-nya. Nah, ini yang menjadi satu alasan kenapa MikroTik itu selain murah, fiturnya banyak dan juga stabil. Kalau masalah harga, kisaran ya. Kalau yang RB750 saja dengan kurang lebih ada lima port di sana, satu port untuk internet, empat port untuk dibagi ke beberapa jaringan yang lain gitu ya. Itu harganya kisaran 650 sampai 700 ribu. Tapi itu sudah fitur yang sangat luar biasa didapatkan. Ya, bisa menghubungkan beberapa perangkat-perangkat yang berbeda. Nah, selain MikroTik router OS, MikroTik juga punya router board. Jadi MikroTik router board itu merupakan perangkat kerasnya untuk menjalankan MikroTik router OS. Ya, jadi bentuknya itu sangat simpel sebenarnya. Nah, bisa untuk pengguna rumah sebagai titik akses. Jadi kalau misalkan kalian di rumah nih, ya, ingin punya akses untuk anak-anak di lingkungan kalian, pusatkan di rumah kalian, pasang router board, nanti itu bisa dipecah kembali. Mau dipasang akses point, Kak, ya, atau mau dipasang beberapa akses point juga bisa. Untuk bisa diberikan akses kepada para pengguna yang lainnya. Nah, saat ini jutaan router board itu sudah meruting dunia. Makanya ini bisa katakan bahwa dia punya motto, punya misi adalah routing in the world, ya. Jadi bagaimana dia akan menghubungkan beberapa negara-negara dengan akses yang sangat mudah. Nah, ini yang menyebabkan kita sangat mudah juga. Kalau dulu untuk mendapatkan kabar saja, sulit sekali, ya. Kalau sekarang kan mudah, ya, dengan video call-an saja. Yang penting ada akses internet, kita sudah tahu kabar berita dari keluarga kita. Nah, itu tentang mikrotik router board. Nah, ada yang sudah komplit juga, bisa langsung disiap digunakan. Dan ada juga yang bisa dirakit sendiri. Nah, ini enaknya, ya. Nah, nanti pada saat praktikumnya, kita akan coba membuat, gitu ya, dengan menggunakan PC, ya, personal computer. Jadi, kita harus punya dua aplikasi nanti, atau dua perangkat lunak. Mikrotik OS-nya, dan juga tools-nya. Tools-nya itu kita pakai nanti Winbox, yang bisa di-download di akun resminya Mikrotik. Gratis atau berbayar? Gratis, ya. Nah, ini ya, gratis kalau untuk belajar, oprek, bahkan kadang-kadang untuk dipergunakan untuk perusahaan pun masih bisa dimanfaatkan. Nah, berbagai macam interface dengan tujuan yang lain, gitu ya. Ini juga sudah support dengan port fiber optic, ada juga. Mikrotik juga sudah menyiapkan suatu perangkat jaringan routernya dengan yang support port fiber optic. Kalau yang RB1100, saya kira masih belum. Mungkin di atas router board dari 1100 untuk series-nya, ya, itu sudah difasilitasi. Mikrotik router board juga bisa dirakit sesuai dengan pesanan, kebutuhan, sesuai dengan keinginan daripada konsumen kita, ya. Nah, kenapa pada mata kuliah harus menyebutkan brand, gitu ya. Nah, di sini saya ingin menonjolkan satu brand yang, saya bukan ambasadornya Mikrotik, ya. Jadi, biar tidak dikira nanti endorse suatu perusahaan, gitu ya. Tapi di sini saya lebih ingin menyampaikan bahwa ada suatu perangkat yang mudah-mudah digunakan, ya. Jadi, kita lebih kepada mana yang lebih familiar kita gunakan di kalangan masyarakat. Nah, cara akses Mikrotik. Nah, kalau kita lihat dari topologinya, bentuknya, ya, itu ada computer, ada perangkat router board-nya. perangkat router board-nya itu, ya, boleh menggunakan wireless, ya, boleh menggunakan wireless, atau boleh menggunakan kabel ethernet UTP, ya, untuk bisa konfigurasi nantinya. Nah, cara aksesnya kita butuh namanya aplikasi Winbox, ya, bisa di-download di www.mikrotik.com, cari menu download, di sana ada Winbox versinya, terus bisa menggunakan webvig juga, bisa menggunakan SSH, bisa menggunakan telnet atau terminal emulator dengan menghubungkan ke port yang sudah disiapkan. Nah, itu cara mengakses. Nah, di Winbox, IP address default-nya secara umum, ya, ini bentuknya, IP-nya 192.168.88.1.24. Kalau kalian sudah download Winbox, ya, gitu ya, dibuka, terus pilih connect to-nya itu, masukkan IP default-nya, username-nya admin, password-nya kosong. Secara otomatis nanti akan muncul seperti pada layar ini, ya. Nah, ini yang Winbox versi 3.0. Kalau sudah, kalian bisa ubah IP komputer Anda menjadi alamat yang sama, jadi yang satu jalur. Untuk bisa mendownload Winbox yang ada di perangkat routerboard kalian. Nah, itu pengenalan, ya, terkait dengan, apa namanya, mikrotik, ya, yang dalam hal ini adalah suatu perusahaan yang menyediakan perangkat yang baik secara hardware-nya adalah router, software-nya adalah router OS dan Winbox. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan, saya berikan kesempatan buat masih sound untuk menyampaikan satu hal yang mungkin yang belum jelas yang ingin ditanyakan. Silakan. Baik, Pak. Saya ingin bertanya, mungkin seputar router, ya, Pak. Jadi, yang pertanyaan saya adalah, apa perbedaannya router dan switch dan penggunaannya juga? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus, ya, dari Adele, ya. Baik, Adele, jadi, apa sih bedanya, ya, antara router dan switch serta kegunaannya, gitu, ya. Jadi, secara fisik, ya, kalau kita lihat, ini, tadi ada sekilas, gini, ya. Jadi, antara router dan switch itu kan hampir sama dari sisi fisik, ya. Ya, dari sisi fisik. Jadi, dia juga ada port LG45-nya, sama-sama ada port LG45-nya. Nah, yang membedakan, ya, secara fisik adalah, pertama, ada identitas, ya. Kalau switch, pasti ada identitasnya. Kalau switch biasa, pasti ada identitas. Kalau router juga pasti ada identitas. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi, apa namanya, penggunaan, jelas berbeda. Kalau router itu adalah suatu perangkat yang menghubungkan berbeda jaringan. Seperti saya katakan tadi, kalau ingin berkomunikasi dengan desa lain, kita harus ketemu lurah dulu. Nah, lurah ini kita analogikan adalah sebagai router. Tapi kalau switch, tidak perlu ada lurah. Karena dia satu segmen, satu jaringan. Kalau sudah satu jaringan, secara otomatis, tanpa ada perantara. Karena router ini berfungsi sebagai menghubungkan jaringan yang berbeda. Nah, kalau penggunaannya jelas. Kalau router, sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dia akan menghubungkan berbeda jaringan. Misalkan, jaringan pertama IP-nya adalah di 192.168.88.1.24. Di jaringan kedua, 192.168.87.1.24. Jadi ada 88 dan 87. Itu sudah jalur yang berbeda. Nah, kalau di suite, kalau itu dihubungkan bersamaan, dia tidak bisa berkomunikasi. Nah, itu yang satu jaringan. Kalau di suite, harus satu jaringan. Kalau dia di 192.168.88.1, berarti port yang lain juga harus sama. 192.168.88.2.3.4, dan seterusnya. Itu secara implementasi dan penggunaannya. Kira-kira menjawab, Adel? Ya, menjawab, Pak. Terima kasih. Baik. Mungkin ada lagi yang lainnya terkait dengan mikrotik? Baik, Pak. Saya, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan, Josri. Saya ingin bertanya, Pak. Apakah ada kelemahan dari router mikrotik ini, Pak? Kelemahan, ya? Wah. Iya, Pak. Ini sebelum kita implementasikan, sudah di awal kita antisipasi, ya. Jadi, dari tadi itu, wah, kayaknya ini barang luar biasa banget, ya. Kayaknya tidak ada, tidak ada apa namanya, hampir tidak terlihat kelemahannya, gitu ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus, ya. Kadang-kadang juga banyak perusahaan yang enggan untuk menyampaikan kelemahannya, gitu ya. Nah, terkait dengan kelemahan, yang pertama adalah pada saat kita ingin melakukan konfigurasi, nah, di sini perlu ada kehalian khusus untuk pengguna jaringan skala besar, ya. Jadi, kalau untuk pengguna jaringan skala besar, di sini dibutuhkan adalah suatu kehalian khusus. Pada saat kita mengkonfigurasi ini, kita butuh suatu pengalaman. Kita harus tahu juga pengalamatan. Kadang-kadang sudah tahu ini router board, masih saja pengalamatnya di jalur yang sama. Mestinya harusnya beda, ya. Nah, kalau misalkan di gambar ini, ya, kita lihat di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 port, ya. Port pertama kita masukkan ke jalur internet. Gitu ya. Port kedua di jaringan pertama, port ketiga di jaringan kedua, port keempat di jaringan ketiga, port kelima di jaringan keempat. Ini pengalamatnya harus beda-beda semua, ya. Nah, kalau kita tidak kuat di pengalamatan, di penentuan IP address, nah, di sini akan terjadi bentrokan, disini. Nah, itu kenapa kelemahannya adalah orang kita harus punya SDM, ya. Kedua, kelemahan yang kedua, portnya terbatas, jauh seri. Portnya terbatas. Jadi, kalau misalkan yang contoh, RB750, ya, RB yang lainnya, yang masih di seri 7, gitu ya, itu masih portnya terbatas. Jadi, perlu ada penambahan peralatan. Kalau misalkan kita ingin menghubungkan satu jaringan yang sama, gitu ya, berarti kita harus tambah satu alat lagi. Seperti yang ditanyakan Adele tadi, switch. Jadi, kita butuh switch di sana. Agar satu port ini bisa menghubungkan lebih dari satu komputer di jalur yang sama. Jadi, itu salah satu kelemahan. Kalau kita membeli dengan harga yang murah, tentu portnya akan terbatas. Tapi kalau kita mau beli dengan harga yang lebih, gitu ya, kalau misalkan di RB1100, itu bisa sampai 24 port. Jadi, ada 24 jaringan bisa dihubungkan dalam satu perangkat. Nah, kira-kira itu, Josri. Ya, menjawabkah? Menjawab, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas penjelasannya, Pak. Baik, terima kasih. Jadi, pada intinya, mungkin ada lagi, ya? Cukup, kira-kira, ya? Sudah, saya cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup, ya. Jadi, pada intinya, rekan-rekan mahasiswa, untuk pengenalan mikrotik ini adalah masih awal, jadi nggak usah diruatkan dulu, ya. Karena kita baru mereview apa yang sudah kalian dapatkan. Terus tinggal kita bagaimana nanti ke depan bisa mempelajari agar bagaimana kita bisa masuk ke dalam sistem mikrotik dulu melalui inbox. Nah, kalau sudah masuk, nanti bagaimana kita akan melakukan proses konfigurasi terhadap mikrotik itu, ya? Jadi, saya simpulkan, ya, untuk mikrotik, pengenalan mikrotik, bahwa mikrotik itu adalah sebuah perusahaan di mana perusahaan ini adalah bergerak di bidang perangkat jaringan yang tidak hanya berbicara tentang hardware, dia juga berbicara tentang software. Nah, untuk pertemuan berikutnya, nanti mudah-mudahan kita bisa melakukan pertemuan rata muka terbatas apalagi situasi sudah sedikit membaik, begitu ya, tapi tetap jangan lupa jaga kesehatan agar kita bisa melakukan rata muka dan kita bisa mempraktekan apa yang tadi kita lakukan dan apa yang menjadi sebuah pertanyaan tadi sehingga jelas secara implementasinya. Nah, nanti sebelum itu kita persiapkan dulu pengkabalan, setelah pengkabalan selesai, nanti kita konektifkan perangkat sebagai media penghubung nanti ke ruta agar bisa kita konfigurasi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat ikhmahnya, gitu ya, dan selalu tetap saya tekankan agar selalu tetap jaga kesehatan agar kita bisa melakukan kegiatan berikutnya dengan baik dan lancar. Baik, terima kasih. rekan-rekan mahasiswa semua sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.